mundapapa itu begarung itu parlain jadi ada makanan kita bilang hallog bandung karena kamu naksip ketawa selamat menikmati 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 Allah Ta'ala sihatkan badan-badan beliau dan Allah Ta'ala kabulkan segala hajat-hajat beliau baik hajat dunia lebih-lebih hajat akhirah mudah menikmati mudah menikmati tapi ini lagi tapi ulang menikmati juga yang menikmati selamat menikmati di hari yang menikmati di hari yang menikmati adalah Allah Ta'ala sihatkan mudah menikmati mudah menikmati yang menikmati tambah berkah tambah berkah tambah berkah itu rencana itu rencana salawat dan salam salawat dan salam dan kepada kita maka tidak ada satu alam yang tidak dapat yang terlepas daripada pandangan Sayyidina Muhammad mudah-mudahan dapat syafaat Nabi Barat Sa'ad di dunia lebih-lebih syafaatul uzma yawmal qiyamah jamaah jumat rahimahumullah isu hari jumat oleh karena itu memperingati perayaan maulid ini adalah tanda bukti sayang dan cinta lawan Nabi Muhammad terjadi di suatu peristiwa ketika Rasulullah s.a.w. berkhutbah maka datang seorang badwi orang dusun lalu bertanya kepada Nabi ujar orang tersebut Ya Rasulullah matas sa'ah kapan terjadi hari kiamat lalu Nabi menjawab setelah turunnya apa kata Nabi ma'adad talaha ikam jasidin bertakun masalah kiamat kiamat itu ngeri kiamat itu ngeri kiamat itu ngeri benar keadaan nyamanannya bumi tak lipat orang yang menyusui anak haratan kiamat datang tempat cul kekanakan itu daripada mengisap susu mamanya abahnya haratan menyusu datang kiamat tempat cul susu kan agak gampangan kiamat kan dia tahu di abah kan dia tahu di mama lari selananya kenapa karena ngeri kiamat tuh dar berbunyi terkajut hari kiamat kan dia gampang kan ikam hadak bertakun kapan kiamat ma'adad talaha apa yang ikam persiapkan yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat lalu sahabat tersebut menjawab Ujarsidin ulun tidak ulun menyambut kiamat bukan dengan memperbanyak sembahyang memperbanyak puasa tapi menggauhi yang wajibnya yang sunat suratnya cuma yang wajibnya cuma satu kata orang itu saya ya Rasulullah satu hati ulun saya lawan Allah dan lawan sempian lawan pian ulun saya yang benar cinta benar lawan pian apa kata Rasulullah anda ma'aman ah engkau sekarang engkau bersama orang yang engkau cintai Alhamdulillah bubuhan kita ini walaupun melihat Nabi tidak pernah ketemu Nabi sudah berapa abad yang lewat Nabi kita ini di akhir zaman di akhir zaman tapi untung walaupun tidak melihat Nabi walaupun kita tidak pernah berkumpul lawan Nabi tapi ujar Nabi apa tuba liman lam yarani wa aman nabi beruntung orang yang tidak pernah melihat aku tapi beriman lawan aku ini tidak pernah melihat Nabi tapi sayang cinta lawan Nabi buktinya malam ini mengadakan acara ini pian yang mengadakan Pak Haji Adi berserta keluarga tapi pian hadir disini sama aja sama sama dalam cinta maka kita insyaallah baik masuk ke surga siapa yang menarik tarikan cinta lawan Rasulullah cinta itu walaupun cinta itu walaupun jauh dengaran cinta pasti kegandangan cinta itu kalau sudah cinta melekat maka tahi kucing merasa sudah merasai Alhamdulillah cinta ini luar biasa cinta lawan Nabi tidak pernah berjumpa Nabi tapi di hati rasa cinta cinta itu yang menjadi kita kumpul lawan Nabi sehingga apanya Nabi seseorang siapa mencintai aku sama-sama aku masuk surga nyaman kita mudah-mudahan Nabi membawai kita tapi orang yang cinta lawan Nabi kalau ada tarikan sir di dalam hatinya tarikan di dalam hati itu ada Nur Nur Muhammad Nur Nabi ada di awal kita ada di alam semesta Nur itu yang menjadi cinta lawan Nabi artinya Nur itu juga tarikan Nur yang di dalam diri itu juga yang bersambung kepada Habibullah Muhammad orangnya di Madinah berkubur di Madinah tapi Nurnya sampai ke dalam hati kita kau menembus Nur Muhammad ke hati kita maka orang yang ditembus dengan Nur itu timbul cinta timbul mahabbah timbul nahandak beramian lawan kesenangan kelahiran Nabi makanya kelahiran Nabi ini ada perlu mencari dalil mana dalilnya dalilnya cinta ada dalilnya maulik karena perlu karena kalau sudah ada cinta lawan Nabi itulah dalil yang pasti dalil yang pasti itu kalau sudah cinta masa orang mencintai bini pakai dalil anak mencium di bini mana dalilnya hampir kajung yang butuh bila sudah hati hendak iya sudah jalil he 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 hendak untung kata untung kita ini mencintai Nabi itu ada cinta siapa maandaki cinta nang maandaki cinta di hati kita Allah 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 mencintakan kepada Nabi Alhamdulillah ini nama kumpulan ini kenapa kumpul karena seberataan ini satu kata cinta lawan Rasulullah dimana-mana orang berkumpul karena sayang lawan Nabi mudah-mudahan Allah kena mencabut cinta itu mudahan ditambahi cinta Allah tambahi cinta dan tambahi rezeki kami untuk bisa mencintai kekasihmu yang bernama Muhammad jamaah sekan rahimah kumullah sangking cintanya Allah ta'ala kepada Nabi maka Allah yang berdahulu memulai salawat kepada Nabi ini kata kegampangan Allah yang memulai bersalawat kepada Nabi salawat Tuhan lawan Nabi belahin lawan salawat kita kalau salawat kita mendoakan kalau Allah kata mendoakan Tuhan bertajali langsung kepada wujud Muhammad Allah bertajali menampak di wujud Muhammad maka Nabi Muhammad waktu itu belum ada Tuhan ciptakan Nurnya Maka jadilah Muhammad ketika Muhammad terjadi langsung sepaket Tuhan langsung bertajali jadnya sifatnya asmanya Allah menampak di wujud Nur itu sendiri Maka Nur itu memuji Allah dengan tajali Tuhan itu Nur itu mengatakan Allah dengan tajali jad Allah ta'ala itu tujuan makanya orang yang berparak lawan Nabi hakikatnya berparak lawan Tuhan kenapa karena Tuhan karena Nabi itu adalah ketajalian Tuhan kenampakan Tuhan yang habis-habisan Habib Ali berkata Allah Allah salli 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 untung benar untung benar Nabi kita disalawati oleh Allah imbah itu malaikat menyalawati apa syalawat memintakan ampun padahal Nabi kada sing dosaan Nabi itu kada dosa lalu maksum kada berdosa tapi dimintakan ampun artinya malaikat itu mengambil berkat Nabi ketika Allah mengampuni bukan keampuan untuk Nabi tapi keampuan itu mementul kepada malaikat walaupun malaikat itu maksum juga malaikat diciptakan dari Nur Nabi Muhammad Ainun Nur Ain Nur itu Nabi Muhammad makanya ketika kita bersalawat kepada mendoakan Nabi Nabi itu sudah penuh dengan salawat ibarat Nabi umpama termin kita ini senter senter ini sudah Nur juga hindawakan kaulah hindawakan hindaw kalau bahasa disini apa yang tujuakan ke situ diarahkan diarahkan arahkan ke cermin maka pantulan daripada senter itu percis menuju ke wadah kita juga kalau kita bersalawat kepada Nabi Nur Nabi akan kembali kepada kita makanya orang-orang yang jalan Nur jalan salawat jalan mahabbah kepada Nabi mau hanya kadang mau pemusangan kenapa cerah terus cerah-cerah terus bukan cerah-cerah sampai anda kawin cerah hendak aja tapi sudah ulun perasaan ulun pian mengadakan acara yang kaya ini pada akhirnya kita ini berada di lapangan bang situ pun bensin sini lapangan namun pada hakikatnya kita berada di kebun surga kebun surga itu menyenangkan karena surga itu kenapa jadi mulia kenapa karena ada Nabi Muhammad yang menjadi terang surga itu karena Sayyidina Muhammad mun Nabi Muhammad kada ada di surga biar kaya apa hebat surga itu kada mau terang sebab Ain daripada surga itu adalah wujud Nabi kita Muhammad kadang kegampangan surga makanya orang datang ke kebun surga gembira lain kebun binatang itu bahaya takutan kita ayat Allah atau BCB ini penyarikan syarik ngeri juga kita jadi surga itu surga itu bukan Nabi yang berhajat kepada surga tetapi surga itu yang berhajat kepada Nabi Muhammad jikalau Allah subhanahu wa ta'ala menghandaki jikalau Allah jikalau Tuhan tuh kadang menahan surga Nabi waktu itu masih hidup masih di dunia maksudnya Nabi itu kadang pada mati hidup terusan jika Tuhan kadang menyuruh surga jika Tuhan kadang menahan surga maka surga itu lah harajat ila dunia surga itu mendatangi Nabi pihayatihi di waktu hidup mendatangi surga mendatangi Nabi kemudian sampai surga itu tabi itu bah malam sampai sini itu bah malam dimana naib malam surga mengkiring lawan Nabi cuma aja Tuhan dilarang Tuhan kenapa karena imannya surga ini luar biasa tidak lawan Rasulullah imannya surga percaya sebab surga tahu asal usul diri surga itu daripada nurnya Nabi Muhammad nah ini bulan ini kita bulan memasarkan hati dengan Rasulullah membesarkan Nabi Nabi ada di awal kita Nabi ada di alam semesta sehingga sehingga Allah ta'ala berfirman wa'alamu an nafikum rasul Allah ketahui olehmu bahwasanya rasulullah ada di dalam dirimu maksudnya ay nuruhu salallahu alaihissalam nur Nabi nampak di awal kita nampak di alam semesta sehingga Abdul Rahman Adjiba berkata alkaun isyaratun wa antal maksud alam semesta ini isyaratnya adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad nampak di alam ketika Nabiullah Musa alaihissalam beliau Nabiullah Musa alaihissalam waktu itu dikejar oleh Fir'aun Fir'aun itu beserta bala tantaranya atau bahasa wahini beserta kroni-kroninya menyaksa nah butuh menyaksa mengejar akhirnya lebih Musa lari beliau karena perintah Tuhan juga lari sampai di pinggir sungai disitu ada ngaranya puhun puhun kayu sejarah Musa begitu terus laut luar biasa maka laut Arab ini laut laut sungai di banjar itu paling halus tapi kalau sungainya sungai Nil itu ia laut ganal banar kesana sungai laut kesitu Fir'aun mengejar bingung Nabi Musa makasih makasih di ta'ungut duduk nabi ta'ungut munul ta'ungut lu mikirakan kayak apa supaya kau berbini dua pak ungot juga kata kau orang-orang aja kau berbila itu akan nabi udah insap sama kamu melihat orang-orang berbini satu, dua, tiga, empat berokon hati melihat itu melihat seorang ya Allah ya mudahannya perjuangan belum berlahir lagi masih banyak jalan menuju Roma guru-guru kita di belakang banyak guru masur banyak oleh karena itu penjajahan di dunia harus dihapuskan karena ada sesuai prikemanusiaan prikeadilan kita masih dijajah orang sana sini awal dijajah kawalasiak dijajah orang bukan orang jauh yang menjajah tapi orang parak sendiri bini seorang juga yang menjajah nyaman yang kena kena jajah makanya mudahannya bini kita nih ampih bersifat penjajah sudah ngunyak sudah kita kita kena kawa juga ini curhat bulan mulit ini bagusnya curhat mudahan berkat nabi bagus terbukaan berat Padahal Nabi Musa itu orang-orang hebat Cuma contoh Apalagi kita Cuma Nabi kadang itu contoh aja Kayak apa terpakur Ujar Tuhan Musa Ikam taungut Di muka Ada musuh Situ sungai Ujar Tuhan Ikam ada di senjata Yaitu tungkat Pukulakan tungkat Ke sungai Ke laut Bebuat Musa Beri suruh air Bebuat, bebangun Bebuat Minjam guru Ini tungkat Bebuat Musa Kada dua tiga lagi Pukulakan ke sungai Sekali Kada di reaksi Palem yang paling Dua kali Maka di Musa Pukul banar Orang kuat di Musa Mukul itu kan jadi gampang Pukul banar Orang tua Sudah makan jamu Macam-macam Pukul banar Pak tiga kali Wapi riwayat Sampai Sepuluh kali Memukul Pak sampai Sepuluh kali Apa Palem yang paling Kada Dari Reaksi Semua sekali Musuh Semakin dekat Pukulan Kada Kada Kelihatan Ujar Umut pulang Mabi Musa Dimana Salahnya Pukulannya Ujar Tuhan Musa Ikam Jangan langsung Pukul Pukul Ada 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 Rampahnya Ada Ada bacaannya Kenapa Ya Allah Bacaannya Bahasa Banjar Naya Musa Kenapa Ya Allah Bacaannya Kenapa Kenapa Bacaan Ujar Tuhan Ikam Jangan Pukul Kecuali Ikam Baca Bacaannya Sully Ala Muhammad Ikam Besalawat Lawan Muhammad Lawan Nurku Lawan Rahasiaku Muhammad Nabi Musa Memukul Besalawat Sallallahu Allah Impal Maka Terbelah Sungai Itu Terbilak Kemudian Terjalak Kemudian Terkoyayak Menempalak Kelihatan Maka Durian Bengkang Terbilak Terbilak Kelihatan Durian Sungai Terbuka Lalu Terbagi Dua Barzakun Layab Bagian Satu Bagian Hadratul Sharia Satu Bagian Hadratul Hakikah Wama Bain Nur Muhammad Barzakun Layab Bain Sam'i Wa Pu'adi Bain Sam'i Wa Pu'adi Barzakun Lai Barzakun Bain Allah 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 Terbuka selamat Nabi Musa Beserta kekawalan Sidin Berarti pada waktu itu Tuhan melajari Nabi Musa Berjalan di jalan Nur Muhammad Itu diantara daripada Artinya bersalawat lawan Nabi Nabi Adam pulang Bersalawat lawan Nabi Diperkenalkan nama Nabi Muhammad Kepada seluruh Nabi-Nabi Sampai Nabi Adam Diberitahu oleh Tuhan masalah selawat Ketika itu Nabi Adam Beliau Begitu tidur Kemudian waktu tidur itu Nabi Adam turang rusuk di kiri Dikiptakan sitihawa Ketika sitihawa itu terjadi Daripada rusuk Nabi Adam Yang kiri Di dalam tafsir jala lain dikatakan Tulang rusuk Nabi Adam itu Termasuk kita jumlahnya 18 di kanan 18 di kiri Dan di kiri ada 17 Karena satu dijadikan sitihawa Disinilah Karena 17 Disinilah Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 17 rakaat 17 Coba kena Periksa kena Bronson ke dokter 17 Di dalam rusuk itu Ada beberapa ruas Kalunya satu ruas Kalunya satu ruas Berarti Satu binik Bila dua ruas Dua binik Bila tiga ruas Tiga binik Bila empat ruas Empat binik Sudah ada tulisan di rusuk itu Ulun sudah Melihat Di dalam hayalan Kira-kira Dua bang Jadi kalau ada orang Yang pina banyak binik Dua tiga empat Memang ruas itu Tulisannya Pak Haji Hendra Dasar empat Dasar dua Dasar tiga Kadang kawan di dusta itu Bipai Kadang kawan di dusta itu Tulisannya Tulisannya ruasnya Kayak itu Menang sampai seratus Ruasnya Itu rusak Janda mengganang Sebuting ruas Jadi sitihawa Imbah bangun Siti Adam Siti Adam Nabi Ajam Imbah bangun Handak Menggawil Aikada pernah Mereka di bini cantik Langkai itu Diriwayat Dipadakan Nabi Siti Hawa Cantik Banar 70 Bija jari Yang kelas Kakak Cantiknya tuh Diantak Kesitu Bah Cantik Cantik Banar Mata galak Kayak India Rambut Berelok Eko Beikal mayang Tinggi Semampai Seksi Ah Pendeknya Siti Hawa Ya Allah Cantik Banar Senyum Kedepampihan Nyaman Dipandang Ya Allah Siti Hawa Kalau Nyo masuk Minum Adam Sari Kelihatan Bangun Urat hijau Maka cantik Dihigen Nabi Adam Begitu bangun Nabi Adam Melihat Umat cantiknya Tolehkanan Kediri orangnya Seorangan aja Makhluk Nangbangan manusia Adam Begitu ke kiri Ada bibi ini Yang cantik Laluan Menggawil Menggawil Kalau menggawil Menggawil tuh Ada artinya Anak bertakun Datang dimana Datang dimana Gugok Datang dimana Ulun dulu kan Ulun Ulun ini kawin Kediri sebuah pacaran Ulun kawin Kediri sebuah pacaran Begitu Dianukan Habib Jadi Habib Begitu Siapa Malam pertama Gugok Kediri pacaran Kayak pak Ikem siapa Tapi tangan Begarak pak Ikem siapa Tapi tangan Begarak pak Begarak Bini juga merasakan Bini bujur Kadang maut Tapi Bah Dasar nyaman kawin Kemudian Tambah lagi BPN Jatah Hantar Hantar Menggawil Begitu Hantar Menggawil Betakun Jibre datang Udah Jibre Mah Ya Adam Jangan Engkau Sentuh Dulu Jangan Jangan Dijapai-japai Jangan Dipingkuti Padahal Nabi Adam Ada apa-apa Ada lanji Sini Betakun Datang dimana Sampai Kembayar Dulu Maharnya Udah Nabi Adam Piro Berapa Bahasa Jawa Siden Sing Piro Pintar Udah Jibre Bayar Mas Kawin Riwayat Nang Terakhir Turun Lihat Baca Salawat Kepada Nabi Seratus Kali Dengan Napas Yang Satu Baca Salawat Sekali Hinak Nabi Adam Nengaran Nengaran Sudah Memang Takdirnya Nengkai Itu Sampai 75 Habis Habis Lepas Siden Nah Nabi Adam Habis Lepas Pacang Gagal Lalu Dipandiri Siden Jibril Jibril Aku Ini Pak Gat Kuulangilah Pak Udah Jibril Kada Usah Diulangi Kena Sisanya Bayar Badudi Nah Makanya Boleh Mas Kawin Itu Bayar Baho Bahutang Ikam kunikahkan Dengan Seorang perempuan Yang bernama Dengan Mas Kawin Sepuluh Ano Dua ratus Ribu Rupiah Bahutang Ini bayar Lima Selesempahpuluh Lima Kalah Mengocik Kabar Buk Apa Artinya Nang diperdengarkan Lawan Adam Masalah Salah Salawat Kepada Sayyidina Muhammad Sudah ada Diutak-utak Nabi itu Nama Muhammad Makanya Nabi itu Dijanji oleh Allah Di alam Ruh Ujar Tuhan Ya Ayat Tuhan Arwah Hei Ruh Keberatan Kalau Kau Nanti Ketemu Dengan Namanya Muhammad Apakah Kau Mau Apakah Ikan Beiman Apakah Ikan Mau Membantunya Ujar Nabi 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 Allah Kami Siap Membantu Muhammad Kami Siap Mencintai Muhammad Kalau Nabi Musa Alayhi Salam Di dalam Kitab Seandainya Nabi Muhammad Nabi Musa Itu Hidup Dimasaku Maka Ini Akan Mengumpati Aku Maka Nabi Musa Menjadi Umat Nabi Muhammad Ayo Itu buat kebanggaan kita Nabi Muhammad Kajada Nabi yang paling hebat kecuali Nabi Muhammad Ada pun Nabi-Nabi yang lain itu Itu adalah kegantian sementara Tapi hakikat yang ada di Nabi itu Adalah nur Nabi kita Muhammad SAW Dohirnya Musa Dohirnya Isa Dohirnya Adam Dohirnya Ibrahim Hakikatnya yang ada di Adam, Idris, Nuh Sampai seorang Nabi adalah Wujud Sayyiduna Muhammad Sama wali Kalau dahulu Nabi belum lahir Ngarangnya Nabi-Nabi yang lain Sesudah Nabi Sesudah Nabi Muhammad Nah itu para wali Makanya karenanya keadaan Nabi Sesudah Nabi Muhammad Tidak ada Nabi Sesudahku Tapi ada Ngarang jahirnya itu Si'ah Hakikatnya Muhammad dan Muhammad Baat itu bukan Nabi Itu wa wali Ngarangnya guru sekumpul Duhirnya guru kita sekumpul Namun hakikatnya nur Nabi Nabi juga Ngarang disitu Jaka seandainya ada Sesudah Nabi Bisa terjadi Nabi Bisa terjadi Nangkanya Si'ina Abu Bakar Umar Usman Ali Itu Nabi Termasuk guru-guru kita Nabi itu Cuma kadang-kadang lagi Nabi Maka ngarangnya Wa wali Amun sebelum Tiduhul Nabi Nabi Makanya Ulama-ulama umati Kaambiyah Bani Israel Makanya Kalau kita Handak menjiarahi Nabi Jiarahi Orang-orang soleh Guru-guru kita Karena guru kita itu Dakhirnya Di dalamnya Wujudun Nabi Nih Kayak si'in ini Kesahnya aja si'in Dalamnya Nabi Ini halus Jalak si'in ini Penggurus siapa? Guru mulakan Kesahnya benar Halus Dalam gak Ulun Buka boleh Munsiin mau Gana kahalus guru Gana Gitu Pengakuan si'in surang Ulun Gak ganyalan juga sedikit Makanya boleh Biar aja hidung pesek Jangan diubah-ubah Mim mata Hak hidung Mim untung Dal Dahu Muhammad tulisannya Mim untung Hak hidung Mim mata Mim hamim Mata Dal dahi Muhammad Jadi Muhammad Atas bawah Barakat Muhammad Jangan dikira Kita melihatnya Dengan mata sendiri Tapi ada bantuan Madat Nur Muhammad Biar hidung pesek Yang penting Behina kelancar Karena hidung kita ini Ada Muhammad Ada haknya Ulun ini hidung pesek aja Mungkin Bini ulun Pian mancong hidungnya Ulun pesek hidung Bini mancong Tapi bini ulun Bangga di ulun Biar dia Pian pesek hidung Yang penting di bawahnya Mancong Dengan ajok Bawahnya itu Yang penting Dalam tahunya Bang orang Tubi Jangan Ajok Iya kalau kayak Ini kain halusnya Dalam gana Makanya anak Mewarihin Mewarihin Gana-gana 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 Ini Digi pelir Humbap 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 Ulun Mek kisah Nangka ini Jangan dibawa Bulik Nangka itu Ulun Membawih Pian Kisah Nabi Muhammad Barakat Nabi Yang dikatakan Mulai ujung Rambut Kabatis Kada di kita Barakat Siden Semuan Kita Salawat Barakat Siden Jangan Kain dibawa Bulik Ini Rencak Dimana-mana Yang dibawa Bulik Itu Dua jam Bikisah Nabi Semenit Bikisah Pelir Harap Pelir Dibawa Bulik Bungol Banner Gagal Paham Bulik Ke rumah Bini Kencuk Ke rumah Jadi Abahnya Gak Tadi Yang Gak Cicara Guri Tadi Apa Jari Palir Abahnya Jari Bungol Kisah 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 Bagus Kenapanya Bercuk Serius Banyak Guring Apalagi Kadap 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 Pisang Ada Nyamuk Ibu Ibu Bagi Pas Maka Nyamuk Masuk Itu Pas Menuju Ke Lubang Mendapatkan Ibu Ngamuk Bisa Itu Begaru Tidak Diri Lagi Kesal Jadi Makanan Halo Halo Bandung Jadi Ada Ramian nyerami makanya katakan oleh dengan kelebihan Allah siapa? 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 bergembiralah kalian di Tuhan kita disuruh bergembira terus-terusan bergembira kenapa? khairun mimma yajimahun lebih bagus dikumpulakan malam ini mungkin kita berkumpul seharian semalaman kita berkumpul tapi kita berkumpul mungkin saat ini menjadi sebab kita masuk surga kenapa? karena ada Muhammad sallallahu alaihi wa sallam harta yang banyak mungkin yang ini yang jadi selamat berasaan itu duit 3 miliar 7 miliar 100 miliar dapatnya acara kayak ini mengeluarkan duit 200 juta kemungkinan yang menyelamat yang terliuran itu kenapa? ada Muhammad ada Muhammad kepala huruf mim diawak kita diandaki Muhammad makanya kalau ada orang berawak mimha mimda asalnya kada hancur dalam kubur insyaallah orang itu kada bakal masuk neraka kenapa? tulisannya mimha mimda makanya orang orang mati orang orang guring kada burih jiringkah dikatuk sidin orang guring itu kayak jangan jiringkah kemudian bangun tempeleng kenapa jangan jiringkah karena berulisan mimha mimda itu dikubur ada kalau kuburan makanya kita boleh melingkahi kuburan kecuali wadahnya ada lagi musik jiringkah mau masih hajinya kawak belai beliung kenapa jiringkah karena tulisan mimha mimda ada muhammad tulisannya ini mimha mimda nih dahi kaning jangan dirusak-rusak biar aja kaning sebagus-bagusnya seadanya jangan digundul imba digundul dilukis pakai sepedal akhirnya rusak dipotok pas hujan hantu banyak hantu banyak alhamdulillah kita harus berkata rasulullah nah urin umur 56 dah ada buban bujur cuma di bawah labet hubannya di bawah huban hubannya bisa-bisa ambil inti sari minha mimda nabi adam melihat ke langit bingung di surga sujud nabi adam bangun melihat di aras petulisan ganal si gede tulisannya ganal kalau bahasa kepuas apa ganal 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 banar tulisannya hai hai kalau banar itu nama hai banar ganal hai tutup tutup hai hai tutup ganal banar nabi adam hai tutup hai tutup ganal banar imba ganal tulisannya ganal apa tulisannya nabi adam melihat la ilaha muhammad rasulullah tulisannya hai tutup ganal banar tulisan itu bingung nabi adam melihat ngaran muhammad jatuh jatuh kita jatuh kita ajam itu bingung heran kagum takjub melihat ngaran muhammad gak nabah nabi aras pecah kon sini ujian nabi ajam ya rab man muhammad rasul rasulullah siapa itu muhammad siapa kalau bahasa sini apa siapa eweh 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 itu muhammad siapa itu muhammad ujar Tuhan laulahu lama khalaktuka mun kada muhammad ikam damai kada kuciptakan jangankan ikam alam penusah aras kursi luhil mahpus surga neraka manusia jin apa lagi alam kada kuciptakan ujar Allah laulaka laulaka lama khalaktul aplak gijinan dibawah ini berkat muhammad karena Tuhan maulah kita ini gara-garanya karena dia sabab muhammad aku hidup karena dia aku mati karena dia aku bergarak karena dia aku karena dia semua karena dia ku bawa namamu ku bawa apa lagi namamu di dalam hatiku kesana kemari aku mengganangmu ku bawa namamu ku bawa bawa terus dibawa kesana kemari mengganang nabi muhammad berkat nabi nah bergarak berkat nabi nah kita berusaha membawa berkat nabi kadanya membawa berkat kita nah maju jang membawa membawa karena nabi nah lari pagi ceng 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 lari pagi untuk hidup sendiri lari pagi kita membawa si den nah bergarak rahmat rahmat coba kita berjalan membawa si den nyaman tidak nah nah nyaman berjalan itu kadang saya disuruh lagi sudah bagus aturannya nah ini bila ke sini mesti ke sini bila ke sini mesti ke sini nyaman dilihat coba kalau berjalan nyaman nah nyaman nah coba menang ini halo kalau nyaman apalagi kamu neng kayak itu makinnya apalagi eh apa kabar eh pengantin pertama malam pertama nang laki disini nang minis itu coba jalan apa kabar oh ma kasihan dalam kalamu biar bantah hantak berkat nabi kadang gampangan jadi kita malam ini spesial mengatakan rahmat rahmat itu salah satu daripada nama nabi muhammad ini nah sebukuan sebalatannya diliputi oleh nurnya rasulullah makanya orang yang cinta lawan nabi karena mengandung nur nabi muhammad itu juga mudahan tak kumpul dalam surga dan rasulullah nah sadangnya sudah kena pulang sambungannya kalau ada sumur di ladang mari kita menumpang mandi ada umur panjang mudahan kita bisa berjumpa berdapat lewat jetnya nabi ya Allah tamu akan kami dua nabi ya Allah tamu akan kami dengan rasulullah ya Allah jangan kau pisahkan kami dengan nabi muhammad dan batin ya Allah mudahan kita satu sakrat maut nabi yang menolongi kita waktu kita keluar pada dunia menuju ke dalam kubur berjah nabi menghadang kita disitu dengan senyum melanggita silatul mustaqim mudahan nabi yang mengirit kita maka orang apabila diirit nabi di silatul mustaqim begitu nabi membawa kita kita ada nabi di awal kita begitu kita menyeberang silatul mustaqim api neraka jahannam yang dibawa sebenarnya eh nak kasih berjauh kami yang kepanasan bukan ikam apinya yang kepanasan kadatahan lawan nur nabi muhammad itu kalau biplah mudahan kita lawan nabi muhammad kalau ada jarum yang patah cari anak ada patah banyak yang berjual kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti mengalihi kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti kalau ada kata-kata salah jangan dibuat dalam hati karena boleh kita membuat kesalahan dan kita buat kebenaran siapa kebenaran itu sayyiduna muhammad ada orang salah doakan mudah ini bagus doakan aku bagus juga karena semua ini diliputi oleh nur muhammad diliputi oleh barakat kalau ada sumur di ladang mari kita menumpang mandi di rumah ada sumur kenapa menumpang ke sumur kalau ada sumur di ladang mari kita menumpang mandi mau ada umur panjang mudah ketemu dengan wujudnya nabi kalau ada sumur di ladang mari kita menumpang mandi mau ada umur panjang ya Allah segera temukan doa rasulullah nabi kucing kurus mandi di papan mandi di papan si kayu jati badan kurus bukan tak makan memikirkan ingin ketemu dengan wujudnya nabi kucing kurus mandi di papan mandi di papan si kayu jati badan kurus bukan tak makan karena takut terpisah dengan wujudnya nabi makanya kita katakan bapak ulama karena dalamnya rasulullah tadi bapak lawan habib karena rasulullah dalamnya bapak lawan mahluk Tuhan pun kita keingatan di situ ada wujud sayyiduna muhammad kucing kurus mandi di papan mandi di papan si kayu jati badan kurus bukan tak makan karena kawin di mamai bini aduh kita cari nikmat nikmat rasulullah makan nikmat minum nikmat makan ayam nikmat makan ayam ayam itu ayam itu bahasa arab bahasa inggrisnya chicken bujurlah chicken chicken itu bahasa arab bahasa inggris ayam bahasa arabnya dujet dujet kalau bahasa inggris chicken makanya ada chicken rocket chicken chicken itu ayam campurannya itu bahan bahan campuran rempah-rempah jadi kalau kita satukan bahasa bahan chicken bahan ayam artinya bahan chicken bahan ayam artinya kenapa ketawa apa yang itu hal bahan chicken bahan ayam sama juga kalau orang membersih gigi apa gigi kelinci itu bahasa inggrisnya rivage rivage kalau membersih itu clean clean kalau gigi bisa jadi crunchy rivage crunchy rivage artinya membersihkan gigi kalian cuma orang banjarnya agak sedikit model khusus kayak crunchy trivage nah ini jangan dibawa bulik jangan dibawa bulik ingin sini ini ini kesan bahasa inggris nah itu mudahan kita selamat dunia akhirat mudahan kita ahli surga berkat nabi muhammad anda lihat rasa ada ngaran muhammad tuh gurus sekumpul itu orangnya yang mahabbah lawan nabi karam dua nabi mulai anum sampai hapat kada pernah terpisah dengan wujud nabi qad halali amut عيش khan wajub bann laka wal mawtu pika a'la shahada qad halali sungguh manisnya ulun senengnya hati ulun gembiranya hati ulun amut tupika ulun mati di dalam engkau mati memandang wujud engkau ya rasulullah wal mawtu pika a'la shahada ketika orang meninggal dunia kawa melihat pemandang wujud rasulullah maka orang itu jilm hubban wa iskan cinta dan asik kepada nabi itulah yang dinamakan a'la shahada a'la shahada melihat penyaksian kenapa karena waktu kita melihat nabi nabi itu menyambungkan kita kepada Allah ta'ala jadi kita langsung lawan nabi baru sampai kepada Allah mudahan kita berkat nabi dibukakan makfirah rahmat dari Allah dan kita kumpul lawan nabi mempanahkan diri kita dengan wujud sayyidna Muhammad sallallahu alaihi sallam dengan melaksanakan syariatnya sunnahnya belajar agama kemudian kita mengembangkan ilmu belajar ilmu karena itu salah tanda cinta sayang kepada sayyidin wujud nabi Muhammad sallallahu sallallahu buah kedilima buah kedondong buah durian buah tiwadak buah langsat buah salak itulah nama-nama buah bigi tiwadak bigi durian bigi langka bigi rambutan itulah nama bigi bigian bigi yang paling ganyal adalah bigi durian bigi yang paling keras adalah bigi lato-lato bigi yang paling lunyut mudahan kita selamat dunia itu aja ampun maaf mudahan kita akan segal lagi tuan rumah hubungan nampak cinta nabi mudah-mudahan tahun belakang adakan acara supaya bertambah rami kita meramiakan nabi dan meramiakan diri kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh